Halo guys balik lagi bersama gua kancil persia di video kali ini kita kembali lagi mereview itu bangunan saquver kita nih guys di video kali ini aku sudah menyiapkan id bangunan yang bisa disimpan teman-teman dan ada sebagian juga yang id-nya nggak bisa disimpan tapi nggak kalah bagus kok bangunannya Oke sebelum ke videonya kalian subscribe dulu nih channel aku biar aku makin semangat bikin videonya jangan lupa share ke teman-teman lainnya kita langsung aja ke lokasi yang pertama nih teman-teman oke ini jadi ID yang pertama ya teman-teman kalian bisa tulis atau catat di buku ya jangan di tembok loh nyatetnya Oke ini bisa disimpan juga nah rumahnya disana nih terlihat rumahnya minimalis gitu teman-teman kita coba dilihat dulu ya di bagian luarnya ini ada kayak taman gitu teman-teman dan juga ada tempat duduk di rumahnya juga dilengkapi dengan kaca-kaca gitu ya kita berada di ruang tamunya nih di bagian kanan dan ada TV nya juga dan di sebelah ruang tamu itu ada dapur kayaknya ya ke dapur dan sebelah sini ini kamar mandi teman-teman kamar mandinya juga ada lukisan ada banyak dah pokoknya ada kaca juga nah di bagian sini gitu terdapat kamar tidur ya Oke bagus juga nih kamarnya warnanya juga biru-putih teman-teman kan enggak banyak warna cuma dua warna doang nih jadi ya bagus nih Nah coba aku lihat di belakangnya nih ada apa nih Oh cuma ada kebun gitu doang Oke ada Mbak Ayumi lewat kita lanjut ke lokasi yang kedua teman-teman ini bisa disimpan juga nih Oke buat lokasinya di rumah runtuh ya teman-teman dan disini ada tulisan kita lihat ini prokse berapa ya masih 137 yang dipakai teman-teman berarti masih bisa diedit teman-teman Oke kita masuk kedalam aja nih di sini ada ruang tamu dan kamar mandi Oke bagus banget kamar mandinya di sebelah sini tuh ada kamar ya teman-teman berarti satu kamar mandi satu kamar dan sisanya ruang tamu tapi bagus ya teman-teman ya minimalis gitu kalian edit aja kalian tambahin atau apa gitu kita lanjut lagi ke lokasi yang berikutnya nih teman-teman ini rumah perkomplekan ya untuk bangunan ini tuh belum bisa disimpan teman-teman atau diedit ya Nah buat kalian mungkin mau ngunjungi silakan karena bangunannya juga bagus nih teman-teman buat drama juga bagus banget nih Nah di bagian sini tuh ada ruang tamu nih kamarnya kamar mandi sini buat apa ya Oke kalau mau ketangga kita ke ruangan sini ya ternyata banyak juga ya ruangannya ya ini ruangan apalagi nih disini nggak tahu nih masih kosong di bagian sini teman-teman coba kita langsung ke lantai 2 aja nih sini dapur ya di bawah tangga ada dapur kita ke lantai 2 nya itu ada ruang tamu dan juga dua ruangan ya mungkin ya eh satu ruangan teman-teman terdapat kamar juga nih di lantai 2 nya Oke ini mungkin tempat belajar ya dan kita disini ada tempat santai-santai nah bisa sambil lihat mbak-mbak baju kuning nih duduk sambil disini kita perhatiin dia retabrak apakah nggak kita lanjut cari kesini ada bangunan lagi nggak nih Oh nggak ada ya teman-teman ternyata cuma satu bangunan Oke kita lanjut ke ID yang berikutnya rumah minimalis ini punya si Yuda channel ya teman-teman dan disini juga bisa disimpan ID nya lokasinya masih sama nih tentang perkomplekan gitu tapi disini dia punya cafe teman-teman di bagian samping rumahnya ya langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya teman-teman disini terdapat kolam ikan atau kolam renang gitu kita masuk ke dalam rumahnya itu ada ruang tamu di bagian sini dan ada dapur ya Oke jendelanya juga bagus ada hiasan-hiasan gitu dan di bagian sini ada kamar mandi nah di bagian sini tuh ada kamar tidur teman-teman nah ini tuh bangunannya kecil ya tapi bagus banget teman-teman kita lanjut lagi nih ke ID yang keberapa nih Oke kita langsung aja di sini ada rumah minimalis teman-teman tapi ini kayaknya nggak bisa di isep deh tapi bagus banget sih di depannya mungkin di sampingnya itu garasi ya dan ini dalam ruangannya teman-teman di sini ada ruang tamu ada lampu gantung juga Oke di bagian sini ada karpet sini kamar mandi ya dapurnya mana ya Oh dapurnya sebelah sini teman-teman ke sebelah dapur itu ada kamar ya dan ada kaca juga itu kayak kamarnya juga cukup bagus rapi ya teman-teman dan aku paling suka itu pemilihan warnanya teman-teman di sini dia pakai warna hitam putih dan disesuaikan juga nih propertinya juga banyak yang hitam dan juga putih teman-teman Nah kalian kunjungi aja teman-teman buat kalian yang ingin bikin drama di bagian sini bisa kita lanjut ke cafe nih Nah untuk cafe ini tuh belum bisa diedit dan disimpan ya teman-teman jadi kalian kunjungi aja buat main-main dan disini tuh terdapat ayunan itu mungkin ya kita langsung ke masuk aja nih ke dalam kafenya Wow banyak banget bangku nih dan lukisan-lukisan gitu ke disini juga ada penghijauan Wah meja kasirnya teman-teman bagus banget ya estetik banget nih kasirnya walaupun simple gitu oke kalian juga bisa bermain disini ngopi ngopi kita ke lokasi yang berikutnya nih teman-teman ini id-nya Oh iya banyak banget yang bilang id-nya emang buram ya teman-teman aku enggak tahu nih gimana caranya ya apa aku tulis aja ya aku udah tulis ya id-nya Oh iya ini bisa disimpan teman-teman dan kata yang punya tuh ini empat kamar loh Coba kita masuk ya bener apa enggak nih Hai nah buat ruang tamunya ini ada jendela-jendela gitu di kanan kirinya nih ruangan kamar depan ya teman-teman ada dua tempat tidur kita ke belakang mungkin hadis ini ada tempat tangga nih ke lantai dua ya gue di bagian sini dapura ya kita ke sini mungkin kamar mandi Hai ya dan disini ada tempat keluar gitu teman-teman Hai coba kita lihat ke lantai dua nih ada apa lagi nih berarti kamera satu di bawah nah tiga lagi mungkin di atas ya Oke di bagian atasnya itu dia ngasih tempat buat santai gitu buat sambil melihat ke luar gitu ya Hai di sini kamar 123454 ini ruangan apa dong Hai ini kamar mandi teman-teman berarti ini sisanya kamar nih ini kamar dan ini kamar lagi oke nanti kalian lihat aja sih dalam kamar ya teman-teman di sini juga ada kamar lagi nih jadi totalnya tuh ada empat satu di bawah dan tiga di atas teman-teman oke ini punya filter dan Chelsea teman-teman dan ini kayaknya bisa diedit nih oke masih banyak masih di sekitar dua ratusan propsnya Oke buat lokasinya ini di dekat sawah ya di tengah-tengah sawah tapi rumahnya minimalis nih aku boleh saran enggak kalau kalian bikin rumah minimalis atau cafe kalian bikin di yang banyak perumahan aja gitu di perkotaan gitu supaya kalau kalian minjem casan atau minjem apa kalau ada tetangganya teman-teman ya pokoknya biar rame aja gitu nah kalian bisa lihat tuh masih propsnya masih banyak Kenapa dia nggak bikin taman ya sini jendelanya bagus tuh kita ke bagian ruang tamu teman-teman di sini ada lampu dan juga lukisan atau bingkai gitu ya kayak di sini enggak banyak sih ini cuma ada satu ruangan tapi digabung gitu tapi kenapa itu ada orang tidur ya di kamar nah kalian juga bisa ikutin bikin rumah minimalis seperti ini teman-teman dia cuma butuh 100 props doang udah lengkap banget nih dalam rumahnya ada kamar tidur cuma kurang taman aja sih menurut aku kita lanjut lagi ke lokasi atau bangunan berikutnya nih kalian bisa lihat disitu rumah dua tingkat kata teman-teman tapi ternyata ini bangunan belum bisa disimpan teman-teman sayang banget ya dan di sini ada petulisan apa nih Oh ada tulisan yang pembuatnya nah ini kita sudah ada di dalam rumahnya teman-teman ada ruang tamunya dan di bagian sini ruangan kosong ya ada bunga doang nih kaca ya Oke kaca di pojok sini ada dapur dan ada kamar mandi juga kita ke lantai dua coba ya Nah di bagian tangganya juga dikasih pagar gitu sama pemiliknya kita masuk ke kamar tapi enggak ada pintunya nih teman-teman ada dua tempat tidur dan juga tempat belajar juga ada TV juga disana nih ruangan laku kira kamar mandi nih ternyata ini bagian luarnya teman-teman buat tapi bagus juga nih kalau sore-sore kita disini nih sambil ngeliat hewan-hewan gitu dan disana bisa kota sakura kelihatan buat ID yang berikutnya ada rumah BTS nih Wah rumahnya bagus nih lokasinya di dekat perumahan runtuh ya kayak aku langsung masuk aja nih teman-teman di depan sini aku melewatkan pagar tinggi banget nih pagar Oke ada dua sepeda juga nih berarti pemiliknya suka jalan-jalan ini naik sepeda kita bisa lihat di sini teman-teman ada ada tulisan-tulisan gitu dan disini bagian kamar mandi dan juga ada dapur tempat makan ada Nah aku masuk ke kamar pemiliknya nih teman-teman di sini ada lambang BTS nya juga nah mungkin kalian ada yang suka BTS kalian bisa kunjungi nih rumah ini Oke aku lanjut lagi ke lokasi yang berikutnya ya Oke kalian mencatat aja id-nya karena ini rumah bisa dicep teman-teman tuh lihat propsnya banyak banget nih sampai full gitu rumah ayu dan putri nih Coba kita masuk kedalamnya ini seperti rumah apa ya rumah minimalis bukan-bukan sih atau ini rumahnya dia ya karena ada tuh yang suka bikin rumahnya sendiri dari teman-teman tapi aku enggak tahu juga sih aku belum kenal soalnya nah disini tuh ada ruang tamu ini ruang keluarga mungkin dan di bagian sini dapurnya Oke jadi kayak ke bawah gitu ya dapurnya udah kamar mandi di ruangan sini kamarnya ada dua ya jadi sebelahan gitu kamarnya teman-teman di bagian kamar banyak warna-warna gitu teman-teman atau mungkin ini kamar bekas ulang tahun ya jadi kayak meriah banget nih kamarnya Coba kita cek ke kamar yang kedua nih di sampingnya wah ini lebih estetik lagi ya kamarnya teman-teman nah ada bunga-bunga gitu Nah aku suka kamar yang kayak gini sih jadi kita bisa melihat tuh ke bagian luarnya Oke bagus aku lanjut lagi ke rumah minimalis nih jadi nggak jauh ya lokasinya tuh di depan sini kalian bisa lihat teman-teman di pojok sana itu ada kolam ikan ya atau kolam renang ya Coba aku lihat Oh kolam renang pide berenangnya meikan Oke langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya teman-teman di bagian sini ada tempat duduk buat santai-santai dia ya di bagian sini ada tempat makan uang tamu ada tangga menuju lantai dua dan dapurnya di pojok sana nah kalian bisa lihat di bawah tangga ini ada taman pohon-pohonnya dikandangin gitu dikurungin mungkin pohonnya takut kabur ya nggak tahu juga sih tapi kita lihat di sini ada kamar mandi oke bagian pojok sini tempat belajar bagus nih dia narut tempat belajar di pojok teman-teman mungkin biar nggak berisik ya kita kesini bagian kamar dan di sini kamar lagi tapi kamar belum ada kasur nih di bagian situ mungkin dia belum beli ya tadi kamar sini itu bisa keluar rumah gitu teman-teman buat santai di ruangan atas lanjut ke ID yang bisa disimpan nih teman-teman ini punyanya Pratama Alexander ya Wah bagus banget namanya ya Nah ini lokasinya di Villa teman-teman kalian udah pada tahu pasti ya cuma di tengah jalan gitu dan di samping rumahnya itu ada kolam ikan kita masuk lewat pintu mana nih pintunya cuma satu kayaknya oke ada tulisan welcome di bagian sini ada kamar mandi kamar mandinya juga bagus teman-teman belum ke dapurnya ya kita ke kamarnya dulu nih teman-teman di sini ada kamarnya cuma satu ya tapi ada dua tempat tidur dan Aesthetik juga kamarnya nah ini ruangan buat apa ini mungkin buat ngobrol-ngobrol ya dan ini untuk makan ada pagar juga nih di sini tuh ada dua ruangan teman-teman ini ada dapur dan satu lagi itu mungkin perpustakaan atau buat tempat santai-santai baca-baca buku gitu ya dan dia juga pakai lampu di tembok-tembok gitu teman-teman kalian bisa kunjungi rumahnya Alexander Pratama atau Pratama Alexander kita lanjut lagi ke rumah Rahman nih teman-teman ini rumah perkomplekan gitu ya lokasinya di depan umat setelah kita naik gojek akhirnya kita sampai di depan rumahnya nih teman-teman coba kita explore dulu nih di depan depan sana Apakah ada rumah lagi takutnya ada rumah yang lewatan gitu ternyata enggak ada ya kita langsung aja masuk ke rumah yang ini sini ruang tamu ada dapur juga ini eh ini kamar dan dapurnya di pojok sana ya Oke susah banget deh jalanannya surging sempitnya mungkin nih ini bagian kamar mandi teman-teman kok rumahnya kecil ya teman-teman atau dia punya dua rumah nih Oh betul teman-teman ternyata dia ada rumah lagi di sampingnya ini tetangganya nih dan perabotanya tuh sama ya mungkin dia belinya juga barengan aku enggak tahu sih kayak di bagian sini kamarnya dapurnya mana Oh dapurnya di depan situ nah ini kamar mandinya teman-teman Oke apa ada rumah lagi kayaknya enggak ada deh kalian bisa kunjungi nih buat komplek sini bagus banget kompleknya akhirnya kita sudah tiba di lokasi yang terakhir teman-teman atau bangunan yang terakhir dan disini juga bisa disimpan atau diedit ya ini bukan rumah atau itu bukan komplek tapi ini tuh kereta api teman-teman hahaha kereta Thomas eh bukan kereta api biasa nih komuter lain Oke kita lihat di bagian depannya ya jatuh dong nih gimana keluarnya dah ada Wih nggak ada masinisnya ini kita teman-teman kalian lihat nih bagian kereta depannya Wow gini ya ini kayak kereta diurusan teman-teman ini teman-teman kalian pernah naik kereta nggak kalau pernah kemana teman-teman kalian komen di bawah ya Oke saat ini aku sudah ada di dalam gerbongnya nih dan ada kursi-kursi penumpang gitu aku jatuh mulu dah bocah banyak buat jebar nih kereta Nah kita sudah ada di dalam depan keretanya nih teman-teman buat supirnya nih Wah kelihatan ya bagian depannya kita lihat ke gerbong lainnya yuk ini tempat apa ini Oh tempat nyimpan barang teman-teman Oke bagus ya aku juga bikin kereta cuma aku nggak kepikiran ya ada tempat gini nih dari apa itu kulkas ya Oke di belakang ini ada dapur teman-teman Oke gerbongnya cuma sampai sini ya dan dia juga bikin jalanan kereta teman-teman itu nembusnya ke kota mana itu banget ya jalan keretanya di atas laut teman-teman dan keretanya juga bagus nih buat drama nih teman-teman Oke teman-teman jadi segitu aja video gue kali ini dan gerbek rumah kali ini itu bagus-bagus banget ya rumahnya bangunannya buat kalian yang aku pengen review atau aku gerbek rumah atau kafe atau toko gitu yang bisa di save atau nggak bisa di save kalian bisa tulis id-nya di kolom komentar ya teman-teman like video ini jika kalian suka jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian nih dan subscribe channel aku aku kancil versi ya Terima kasih teman-teman